Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel nadi kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat password di Windows 7 nah disini komentar saja Windows 7 caranya itu gampang kita cari kontrol panel terlebih dahulu ini kontrol panel setelah itu kita cari akun bentar sebentar saya cari dulu mana sih bentar dulu user account mana ya bentar satu-satu ini 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 Hai nah ini maaf Oh iya Hai kontrol panel ya terserkon Hai nah disini ini tidak ada passwordnya dan disini saya mau bikin ada passwordnya caranya ini tuh kita tinggal masuk ke Hai ini Hai manage ini maaf create account nah disini kita tinggal masukin saja passwordnya nah lalu konfirmasi password ini harus sama sama yang diatas dan disini dan disini dan disini samain eh maaf Gak usah deh Gak apa-apa Bisa Ini gak usah diisi juga bisa Nah keterangannya seperti ini Ya Asimitator Terus password protect Nah disini berarti Si komputer ini Sudah ada passwordnya Coba kita cek Kita coba restart ya Kita restart Kita restart Ini Lagi di restart Tunggu saja Tunggu Masih proses Ini starting windows Sampai dia muncul Ready Insya Allah ini udah bisa Si komputer Ada loginnya Apa ada passwordnya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa Bagikan Ke teman-teman ya Dan like dan subscribe ya Ini Sudah ada passwordnya ya Si komputer ini Nah tadinya kan pertama Tidak belum ada password Setelah ini Kita tinggal Enter Jadi cukup simpel ya Cara membuat login password pada windows 7 Jika video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya